Dan juga JKT48 yang semakin kompak setelah bekerja dalam sebuah proyek bersama. Dan gimana nih kira-kira keseruan Brandon dan salah satu pentolong JKT48 yaitu Haruka bila berada di panggung, belakang panggung nih ya. Haruka, wuhu. Good people, gue Brandon Salim sekarang gue lagi ada di backstage JKT48. Oke, sekarang gue akan melilih satu orang yang akan gue wawancarain karena dia itu orang yang paling lucu sih katanya. Tapi gue gak tau dia lucu atau gak ya. Yeay, ada siapa nih? Haruka. Haruka, nah katanya nih kalau Haruka ini paling jago bahasa Indonesia. Bentar kan dari semua JKT, kamu paling jago kan? Dia ini paling jago bahasa Indonesia. Sekarang aku pengen kamu bilang hi ke semua good people yang lagi nonton entertainment news. Kamu bilang. Hai semua good people. Oke terus? Apa? You're watching entertainment news. You're watching entertainment news. Bukan salah. Itu mah English. Bisa Inggris gak? Gak bisa. Bahasa Indonesia. Bisa. Oke, kamu lagi nonton entertainment news. Hah? Kamu lagi nonton entertainment news. Itu bukan ngomong. Itu kayak anak kecil belajar ngomong. Kamu suka JKT48 ya? Iya suka banget. Osi-nya siapa? Osi-nya siapa? Osi-nya siapa? Aku malu. Ada orangnya di sini. Gimana kalau kita di luar aku kasih tau siapa Osi aku? Jangan lho. Jangan lho. Jangan lho di Osi-nya. Lihat kembali itu. Ayo. Ah, gue malu. Osi gue. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang. Jangan jadi lho. Kalau di Eropa, kalau bohong. Ini nanti di... Osi-nya siapa? Gitu lho. Osi aku Kina. Tuh kan. Lihat kan. Dia tuh orang heboh banget kan. Udah aku malu lah. Aku langsung drop tau. Masuk ruangan ini. Aduh gak sekarang kamu interview aku. Kenapa suka Kina? Karena dia itu... Tuh, kata gak usah nanya kayak gitu. Kan gak boleh pacaran JKT. Iya. Cuman ada apa Osi? Oh iya kan aku tindak wotak. Aku suka dia karena dia itu... Cantik, baik. Ya gak? Oh Kina lo itu cantik. Aku baru pertama kali dengar lo itu. Pertama kali dengar lo itu. Dia... Dia menurut aku bukan cantik. Tapi kata dia cantik. Ya kalau lihat orang beda-beda ya. Iya kalau menurut aku dia paling cantik. Kalau menurut kamu aku orangnya gimana? Menurut aku gak cantik. Coba Brandon pilih aku atau Haruka cantik kan aku kan? Ya iyalah Haruka galas. Iyalah cantiknya beda. Maaf ya. Ya kalau kamu cantik banget. Cuman dia doang cantik. Aku mah di semua orang bilang cantik. Kina mah cuma satu orang cantik seneng banget nih. Aku gak ada waktu nih. Yaudah sana pergi kamu. Bye. Bilang dulu bye-bye ke good people. Bye good people. I love you. Mwah. Oke JKT for that bye. Brandon saya punya request tersendiri ya. Harap didengarkan ya. Mau gak sekali-kali tukerannya kamu disini sama obri. Saya disana sama JKT 48 ya. Yakin? Yakin lah. Betulnya besok-besok gak ada beneran Brandon loh. Gak apa-apa Brandon sekali. Sekali doang tukerannya. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Terima kasih.